tempat gaul yang berlibur di Jogja atau sedang di Jogja bisa lah mampir kesini di Jalan Monosari KM7 mantap betul-betul bangun tapan mantul depan pembensin oke dan jangan lupa subscribe channel Cafe Review jangan lupa subscribe like dan comment sama Cafe Review Hai Sobat Gaung ya aku udah ada di tempat yang pertama nih di Jogja aku mau review sate kambing dan kelatak tengkleng hoha nikmatnya kelamutan balungan udah pasti enak banget merdes juga dan disini tuh banyak loh menunya disini aku mau jalan bareng sama saudara dan ini kita bisa lewat sana atau lewat sini juga bisa guys nah ini dia tempatnya jangan lupa scan dulu lindungi disini ya disini ada beberapa meja jadi kalian buat makan disini bareng sama keluarga juga bisa banget loh guys oh ada ada cemilan juga disini terus lucu deh captionnya mau lunas hutang begini caranya tuh banyak berarti disini mengedukasi kita untuk bebas hutang karena disini juga ada beberapa poster tulisan yang sangat mengedukasi contohnya seperti rezeki berkas menerimanya tenang menyimpannya riang mengeluarkannya senang pastinya tanpa hutang oke nah ini kan tadi kawasan yang pertama terus kita masuk sebelah sini dan say hi dulu dong hai aku lagi bareng sama keluarga aku kita makan besar disini nah ini yang tadi ini juga kawasan yang keduanya disini walaupun indoor-outdoor tapi gak gerah kok karena udah ada kipas anginnya banyak nah disini sama ternyata ada beberapa eh bahkan juga disini ada puding tuh guys ada puding ada ini gulali ya itu ya dan juga disini dia menjual buku-buku juga nih guys pokoknya disini tuh konsep dari tema tempat makan ini adalah mengedukasi kita biar bebas hutang terus rajin menabung pastinya yaudah sekarang kita mau duduk dulu nanti aku akan review makanannya sama konsep dari cafe ini ya check it out nah kita masing-masing udah pegang makanannya di Uyami nah aku sekarang udah pegang makanannya sekarang kita berdoa dulu ya oke nah ini ada banyak macemnya guys tuh ada macem-macem makanannya tadi ada nah ini gede banget loh guys itu ada es simun udah kayak sedalon minumannya ini udah pada gak sabar sambil makan sambil makan ya ini gimana enak 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 banget ya mantap pedas jempol juga enak banget kali ini cafe review di sponsori oleh hehehehehehe teman-teman makasih mas juga kalau ada sponsori memang lebih enak sih guys ya lebih nikmat hmm jadi disini tuh kita pesen oh ini yang ada puliga kambing nah ini tuh range harganya ya guys ada yang Rp 55.000 nih silahkan dilihat ya boleh di capture untuk list harganya capture aja ya kita mau makan oke cheers hehehe aku udah cobain hampir semua menu nya ya guys ya dan yang best seller itu ini yang kembalungan harganya Rp 55.000 guys terus udah gitu juga nah yang ini nih puliga kambing kayaknya nih ini harganya Rp 65.000 wow wow wuhh gila sih ini daging sama tulangnya tuh nih udah gak? aku gede banget nah ternyata ada nasi goreng ada tongseng ada sate yang mencoba udah enak ya? udah atas? kalian mau coba ya datang kesini ya ke tangkling hohah hmm enak nah oke sebat gelu aku udah bersama Kak Agil Hai Kak Agil Nih, Kak Agil tuh disini salah satu apa, Kak? Lagu bagian produksi dari Penelenggoa, khususnya bagian sate dan pertulangan lagu. Oh, bagian sate dan pertulangan. Ini tulang apa aja disini ada? Yang pertama yang pasti romen tulang kambing. Terus ada yang gak suka kambing, ada tulang sapi juga, sama ada rang tuna. Itu yang menu baru rang tuna. Oh, itu dari daging apa? Yang rang tuna ada ikan tuna, terus daging sapi dia. Oh gitu, berarti ini ahli mutilasi, serem. Terus berarti Kak Agil itu masak juga dong? Ya, bisa masak, hampir semuanya bisa. Oh gitu, enak banget. Nah, kalau misalkan Kak Agil ini masak berarti Kak Agil bikin racikan rasa sendiri, atau memang udah ngikutin ada dari sini? Ya, ngikutin dari sini. Iya, karena ini udah berdiri dari kapan sih Kak? 2015. Oh, 2015? Berarti 7 tahun lah ya? Ya, 7 tahun. Dari sini saya baru masuk langsung seminggu. Ini anak baru? Iya. Wah, salah, salah interview kita. Ini jangan sama anak baru. Gak, tapi maksudnya ada. Dari tahun 15. Senyeng laut, lalu. Oke, oke, oke. Nih, kalau ini udah cabang keberapa? Atau ini bar yang pertama? Cuma ini satu-satunya di Jogja. Oh, oke. Nggak ada cabang lain cuma di sini aja. Nah, berarti kalau yang mau makan sate dan berbagai macam tulang-tulangan cuma di sini aja ya Kak ya? Ya, kalau di kitaran sini bisa mampir di tengkleng Hoa. Atau dari habis liburan ke Gunung Gitul atau dari pantai bisa mampir di sini. Oh gitu. Ini juga mengusung semennya pedas ya? Iya. Pedas. Dari namanya aja tengkleng Hoa. 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 Pedas gitu. Terus menu favorit yang mana sih Kak? Kalau menu favorit kita ada kitip balungan. Iya. Terus sama tengkleng hoa. Karena awalnya kita tengkleng hoa. Terus kita bikin menu yang agak beda. Kitip balungan. Sekarang yang di favorit yang ini. Kitip balungan. Oh iya, iya. Yang tadi kupesan juga kayaknya ada beberapa macam-macam sih ya. Iya. Tadi kupesan. Terus kalau di sini, kalian kalau makan sendiri kita nasinya ngambil sendiri ya? Ngambil sendiri. Sekuatnya, sekuatnya. Sepuatnya, sekuatnya. Terus nah ini kebetulan aku pesen. Ini ya es, timun. Ini segini guys tuh. Banyak banget udah kayak segalon. Baru aku minum setengahnya. Dan jam bukanya dari jam berapa? Kita buka dari jam 10 sampai jam 9. Kita last order setengah 9. Oh gitu. Setiap hari? Iya. Terus untuk konsep dari Tengkleng Hoha ini apa? Karena kan aku lihat beberapa tuh ada poster. Motivasi. Motivasi. Edukasi. Biar kita bebas dari hutang. Nah kenapa sih maksudnya kalau ada buat seperti itu? Pertama tuh buat apa ya. Kesadaran mungkin konsumen. Iya. Yang nggak suka kambing. Ada kan juga itu. Ada yang diinjabarin. Ada vitamin. Vitamin. Ada. Apa semuanya gitu. Jadi. Buat. Yang nggak suka kambing atau bisa makan sini. Iya. Ini kan edukasinya tentang keuangan ya. Iya. Ini kita kayak mau ke bank tau nggak. Kita kayak mau ini ajukan KPR. Gitu. Terus. Di sini nah ini nih Kak. Ini ada apa. Ini ada menu. Ini brand sendiri dong. Ini brand sendiri dong. Ini brand sendiri dari Pak Sabtu Ari. Ada jamur sama usus. Iya. Untuk yang jamur ada enam rasa. Iya. Ada original ayam bakar, barbecue, sambal baladut, pesihua, sama sate ayam. Kalau yang ini kalau ngesel dari empat. Iya. Nagih dengan sabar, nagih dengan bijiang, nagih dengan doa, nagih dengan pasca buli. Kalau punya hutang bisa kasih ke temennya gini. Biar dibaca. Wah ini mah cemilan depo lektor nih. Iya. Ini harginya berapa? 15 ribu. Oh murah ya. 15 ribu ya. 15 ribu satu miji. Satu miji. Iya lah misalnya selusin ya Wak. Maksudnya. Iya. Terus. Kalau misalkan kakak kan berarti standby disini terus nih. Kira-kira ada konsumen yang tepat gak lagi konsumen yang gak nyembulin gak sih? Misalkan banyak permintaan gitu. Iya ada banyak. Ada sering itu. Oh iya? Iya. Ada yang pernah tuh minta satin bakar tiga per empat mateng gimana itu. Oh tiga per empat mateng. Kan biasanya setengah mateng. Iya iya. Ada tiga per empat mateng. Iya. Kalau minta satu per dua tujuh. Ada yang minta gosong. Ada yang minta setengah mateng. Ada yang minta setengah mateng. Ini tiga per empat kayak gimana gitu. Oh iya ya. Bingung juga ya. Mau setengah mateng atau mateng banget ya. Iya iya iya. Aduh ribet banget lah kayak gitu. Iya. Terus tapi Kak Bar Arti Kak kan lumayan udah lama juga dong di sini ya? Iya udah. Tujuh tahun. Tujuh tahun kan. Nah itu gimana sih persembangan usaha ini dari yang awalnya. Mungkin baru sampai tujuh tahun tuh bukan waktu yang sebentar lah gitu. Iya. Dan dari sini banyak banget ya yang dateng ada aja gitu. Kalau dari awal dari sini kita cuma ada di bangunan yang lama ini. Nah itu aja sama yang di sana. Oh berarti ini baru nih ya? Perlu ini baru. Yang ini baru sama yang ini baru. Iya iya iya. Masih baru. Terus udah alhamdulillah kita mulai berkembang lagi. Udah kita tambah tempat lagi, tambah tempat lagi gitu. Iya tapi ini juga kayaknya kerjasamanya sangat baik. Jadi pas aku tadi opening ya kan di depan situ. Iya. Tadi ada yang manggil itu apa kebang pakir gitu. Kak Kak janisnya tuh di sini aja bagus buat ininya backgroundnya. Oh berarti waktu dia sampai saling mendukung gitu. Semuanya. Oke Kak sukses terus buat usahanya lancar. Terus coba aja ke Sobat Gaul buat ke sini gimana? Untuk Sobat Gaul yang berlibur di Jogja atau sedang di Jogja bisa lah mampir ke sini. Di Jalan Monosari KM7 mengantuk Peturna Banguntapan Bantul depan pembensin. Iya iya iya. Oke dan jangan lupa subscribe channel Cafe Review. Jangan lupa subscribe, like dan komen sama Cafe Review. Iya matap. Aku udah selesai makan, udah selesai wawancara juga. Terus aku udah cobain hampir semua makanannya. Terus aku mau nodong nih salah satu siapa ya. Gak apa ya. Bukannya pada tegak. Ini sama kangi aja di calon mantan nih. Kita todok aja ya. Gimana Kak enak gak makanannya? Enak banget. Apa ya daging kambingnya tuh gak terasa alot ya. Iya iya. Gak selfie. Jadi worth it ya kesini ya. Worth it. Terus bau kambingnya juga gak berasa. Oke. Nah permintaan buat keluarga. Tolong bilang jangan lupa subscribe channel Cafe Review barengan ya. Oke. Oke. Apa gimana? Jangan lupa subscribe channel Cafe Review. Cafe Review. Oke. Satu. Dua. Tiga. Jangan lupa subscribe channel Cafe Review. Daaaah. Wih wih. Tiga. dunno. Tiba. Tiba. Tiba.